Ya, halo guys, jadi disini aku bahkan sedikit nyeritain yaitu handphone iPhone 11 Pro Mac Eh, bentar, disini kita buka dulu Ini iPhone 11 Pro Mac aku udah pake sekitar 3 bulanan lebih Dan ya, yang aku rasain sih, walaupun di handphone seharga segini Ini aku beli Rp 9.900.000, mungkin sekarang Rp 9.500.000 kali ya untuk X-Inter Ini 256GB Jadi aku pake udah 3 bulanan lebih Jadi kalau untuk mengikuti tanggal dari tahun dari IMEI Cam & Print yang katanya bisa ditembak 3 bulan Itu ini udah lewat dan hasilnya masih bagus Masih bisa internetan, masih telekomsel jaringannya masih bisa ya Jadi memang sih, untuk harga handphone segini, kalau di Android kita bisa dapat lebih Apalagi baru-baru ini muncul Poco F4 GT yang wow banget Dan harganya juga membagongkan Rp 9.000.000 untuk handphone Poco Mikir gak sih Rp 9.000.000 untuk handphone Poco? Ya, walaupun dia udah pake Snapdragon 8 Gen 1 atau 8 Gen 1 itu tapi tetep aja Kalau dibandingin sama yang keluar kemarin di Malaysia Rp 2.200.000 Disana Rp 7.500.000.000, disini nyampe Rp 9.000.000.000 Dan ya, balik lagi ini aku bakal ngeritain sedikit pemakaian aku 3 bulan lebih ya Di handphone iPhone 11 Pro Max yang aku dapetin X-Inter di Shopee Nah, jadi yang pertama-tama aku ngerasain tuh enaknya user experience-nya Dimana untuk aplikasi kayak Shopee, sosial media, ngechat atau apa gitu Enak banget handphone ini, feedback haptiknya kayak macam ngetiknya jarang banget Typo, enak banget lah, sumpah Enak banget nih handphone Untuk layarnya sendiri sih udah OLED Jadi, kalau dibandingin sama iPhone XR atau iPhone 11 Ini tuh jauh lebih enak Nah, ini iPhone XR ya Nah, jadi handphone ini tuh jauh lebih enak Layarnya OLED, lebih bening, lebih cantik Dan kalau logikanya sih, lebih nggak boros Kalau layar yang OLED ya, karena hitamnya dia layar yang mati Untuk Vforma-nya, sebenarnya dibandingin sama iPhone 11 Chipset-nya sama Sama aja sih sebenarnya untuk Vforma-nya Tapi karena disini 11 Pro Max, layarnya lebih gede Mungkin banyak lebih dilebihkan Jadi, berasa user experience main game itu beda banget guys Tetap lebih enak di iPhone 11 Pro Max lah Atau yang di seri Pro Max lah Layarnya lebih gede, kita mainnya juga lebih enak sih Nah, ini iPhone 11 Pro Max Terus untuk kameranya Kameranya aku ya, nggak usah banyak cakep lah untuk kamera iPhone the best banget Kalau untuk kameranya ya, uh, sumpah Apalagi kamera depan, apalagi untuk video call Aduh, keren banget guys Terus untuk desain Desain aku ngerasa sih agak sedikit jadul ya Dimana sekarang tuh dari iPhone 12 Ke iPhone 13 Atau dari handphone-handphone yang sekarang berkuar ini Dia sampingnya modelnya kayak flat ya Kayak macam iPhone 5 jaman dulu Tapi disini masih modelnya kayak macam iPhone 6 Yang pinggirnya kayak macam opal gini Sebenarnya sih masih cantik-cantik aja Apalagi kalau nongkrong ya Ada logo Apple-nya, keren banget kan Dan ya, ini tiga kameranya ini Kepake semua guys Beda banget sama handphone-handroid Yang kayaknya kayak Xiaomi yang harga 4-5 jutaan Yang biasanya dia tuh pakein kamera normalnya Atau kamera utamanya Terus ultrawide, terus makro Nah, disini tuh semuanya kepake Lensa utama yang wide Terus ada ultrawide Terus ada zoom atau tele ya Lensa tele itu berfungsi banget untuk foto yang agak jauh Lebih jelas Nah, untuk iOS 15.5 Dari aku beli langsung aku update Jadi aku belum pernah ngerasain Pake iOS 15 ke bawah ya Jadi pertama beli iOS 15.4 Terus aku update ke iOS 15.5 Yang jauh lebih Enak sih, lebih semu Tapi karena iOS 15.4 aku Gak begitu lama pake Jadi aku gak begitu ngerasain sih Untuk experience di iOS 15.4 Untuk nge-game Nge-game oke banget Enak banget Seriusan jauh banget Dibandingin sama Android Mungkin Android 9 juta, 8 jutaan Mungkin masih oke lah ya Tapi tetap aja yang namanya Android Mesti the best-an iOS Jujur deh Coba deh Pake Handphone yang 9 juta di Android Dan 9 juta di iPhone Itu user experience-nya enak banget Bahkan Shopee aja lagi Event itu di Android Nile-nile banget Di handphone ini The best Masih bisa Bahkan kalau kita ngejar flash sale Itu kemungkinan besar Dapet di iPhone Dibanding di handphone Android Gak tau sih Kenapa ya Coba kalian pake aja iPhone User experience-nya beda Memang kalau dibandingin spek Ya jauh banget ya Kalah ya Dimana kalau Di Android sekarang Paling-paling handphone yang harga 2 jutaan aja Udah charge-nya 33 watt Disini charge-nya mesti lambat guys Mesti 10 atau 20 watt Ya itu pun kita beli charger Yang di luar dari originalnya Atau di luar dari orang Pembelian handphone kita second ya Karena kalau second kita dikasih Itu Kelengkapannya OM Dan aku gak pake kelengkapan OM-nya Aku pake yang Beli pihak ketiga ya Itu Baseus Yang agak murah Tapi ya lumayan sih Terus disini tuh Untuk ngecharge-nya memang lama Kalau dibanding handphone Android Ngecharge-nya lama banget Dan baterainya Kalau dibanding handphone Android Jujur Kalau dibanding handphone Android Ini tuh boros banget Tapi kalau untuk iPhone Ini tuh udah normal ya Kalau aku gak pake mode Hemat Atau mode yang layarnya Apa Baterai kuning gini kan Dia kalau mode hemat Baterainya kuning Itu bisa bertahan Satu hari Kadang-kadang pun kurang ya Kalau dipake untuk nge-game Tapi kalau dibuat mode hemat Dia bisa bertahan hampir 2 hari Tanpa game ya Paling cuma pake Social media Bentar-bentar Udah gitu-gitu doang Dan ini Kuat banget Bisa tahan 2 hari Hampir 2 hari Kalau pake yang mode kuning terus Tapi kalau pake mode Hemat atau mode kuning itu Terus Dia gak bisa bertahan lama sih Gak bisa bertahan lama guys Maksudnya Vformanya gak kuat ya guys Vformanya gak kuat Untuk main game Ya rada-rada Kayak macam ditahan gitu ya Pokoknya gak enak lah Ya Kalau misalnya gak nge-game Aku rasa sih cocok banget Kalau pake mode hemat Karena Banyak aplikasi yang di-kill Di belakang layarnya Untuk sentuhannya Layarnya sentuhannya enak parah Jauh banget Kalau dibandingin Maipun 11 Yang kemarin aku Make iPhone 11 X Inter Itu ngacu Dan banyak yang komentar Katanya bang Itu handphone lo doang Kemungkinan Karena aku yang beli X Inter Jadi kayak Macem beli gacha gitu Jadi ya mungkin Aku dapet barang yang jelek Katanya kalau X iBox Bagus sih Tapi X iBox Kalau kita beli X iBox Mending beli ini gitu ya iPhone 11 X iBox Mending beli ini X Inter Gitu ya Kalau aku pribadi sih ya Nah untuk Face ID Untuk seri iPhone 11 Atau iPhone 12 kebawah Belum bisa yang Pake masker ya Ya memang Semenjak ada COVID kemarin Di iPhone 12 keatas itu Dia bisa buka Face ID Yang pake masker Tapi disini Belum bisa sih guys Di bawah iPhone 12 Belum bisa Dan disini tuh Aku dapetin yang Battery hellnya Gak ngotak sih Masa iya bisa dapet Sampai 100% Sampai sekarang 3 bulan lebih Aku pake masih 100% Battery hellnya Kemungkinan sih ini disunti Soalnya aku cek di Triutool Kalau aku cek di Triutool Kemungkinan yang bener sih Di Triutool Tapi aku gak begitu masalahin Karena aku pake handphone ini tuh Baterainya masih awet-awet aja sih Nah disini Aku bakal sedikit ngasih Untuk hasil kamera Dan hasil video Seperti yang kalian lihat disini ya Hasilnya Enak banget Jernih banget Jadi kayak natural gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini hasil rekam dari iPhone 11 Pro Max Gambarnya cantik banget ya Dan ini suaranya Terus untuk software Aplikasi kamera di iPhone tuh Lebih bagus ya Dibanding Android ya Dimana aku pake Android Seperti Realme Xiaomi Dan Infinix Itu kan kadang Kalau kita lagi fokus Fokus gak bergerak Kita foto Itu dia fotonya mungkin Beberapa milisecond ke depan gitu Jadi kayak waktu kita pas Klik foto Dia kayak macam ada shake gitu ya Ada kayak blur shake Pergerakan gitu ya Tergerak gitu ya Kayak macam tangan kita gak stabil Padahal waktu kita ngeklik kameranya itu Stabil gitu Fokus Nah beda banget sama di iPhone Yang dia responsifnya cepat banget Gitu di klik-klik langsung Ya jarang banget lah Ada shake atau ada Kabur blur yang gara-gara Tangan kita gak stabil atau goyang Jarang banget Emang the best sih Apalagi mode bokehnya Yang hampir mirip kayak DLSS Aku gak berani bilang Android Huawei Huawei kameranya emang oke banget Tapi disini tuh Ya the best banget sih Buat aku Kalian yang Ngimbang-ngimbangin Kayak macam Poco X4 GT baru keluar 9 juta Ah mending iPhone Ya gak apa-apa sih Coba aja iPhone malah lebih enak jualnya Jujur aja ya Aku beli iPhone iPhone Menjualnya itu mudah banget Dibandingin iPhone Android Yang jualnya rada susah Beda banget sama iPhone Kalau kita jual Memang harganya mesti agak hancur Agak turun Cuma gak parah-parah banget Dan lakunya cepet Yang penting kita jujur Cepet loh Ini mungkin video terakhir ya Karena bakalan mau aku jual Karena udah 3 bulan pake Aku rasa aku udah cukup puas Pake handphone iPhone ini Gak ada masalah sih Bagus-bagus aja Dan yang paling bermasalah sih Buat aku di baterainya Karena kalau aku biasanya Pake HP Android Ngecasnya cepet Paling setengah jam Sejaman udah penuh Disini tuh lama banget guys Terus kan kadang kalau ngecas Dia panas Jadi kan kadang aku pake mode Pesawat Terus untuk baterainya juga Kalau dibanding sama Android Ini tuh agak sedikit Boros sih Padahal di Pro Mac ini Harusnya lebih awet Ya bener Harus lebih awet Tapi ya Kalau dibandingin sesama iPhone Ini tuh Udah lumayan Hemat Jadi gimana menurut kalian Tentang iPhone 11 Pro Mac Buat kalian yang pengen beli Aku saranin sih Yang ada uang ya Cocok lah Worth it Memang iPhone itu Tidak mau memamerkan Speknya Beda banget sama Android Yang kalau misalnya Dia launching Yang ditunjukkan itu Speknya RAMnya Apanya iPhone gak begitu iPhone lebih ke user experience Pake iOS Enak banget Seriusan Coba deh Waktu aku pake HP ini Sama iPhone XR itu Experience nya Sama aja Bedanya Kalau di tongkrongan Yang ini tuh Ada boba yang keren Nah jadi buat kalian Yang pengen beli iPhone 11 Pro Mac Nanti aku kasih di link Deskripsi di bawah Dan ini Handphone ini Aku jual juga Kalian aja Ada yang minat Bisa Cek aja di deskripsi Kalau misalnya Udah laku Berarti Nanti di deskripsi Udah terjual Ini memang aku udah Gak bosen sih Cuma ya Sayang aja uang Aku ketahan disini guys Sumpah ini aku main Gak ada nge-like Game apapun Oke banget Sayangnya Masih 60Hz Nah kalau dibandingin Handphone-handphone sekarang Itu udah layarnya Dah 120Hz Disini masih 60Hz Tapi tenang aja 60Hz disini Masih enak Walaupun Kalian biasa Make handphone yang Poco F3 Atau handphone lain Yang udah 120Hz Make kesini Terasa banget sih Pergerakannya 60Hz Tapi lama-lama Udah kebiasa Udah enak User experience-nya sih Yang penting 120Hz Kalau gak support Game-game 120Hz Ya sama juga Mending 60Hz lah Yang penting iPhone Logo Apple Oke lagi sih Jadi ya cukup sampai Disini dulu Untuk iPhone 11 Pro Max Apabila ada yang ingin Ditanyain Bisa tanyain aja